Pelaku pemalakan yang mengenakan seragam ormas terhadap sopir truk di Jalan Raya Letkol Atang Sanjaya, Kabupaten Bogor, ternyata seorang residivis, Kasatres Krimpolres Bogor AKP Yohanes Redoy Sigiro mengungkapkan bahwa pria berinisial RB ini memiliki catatan kriminal sebelumnya. Menurut Sigiro, RB baru saja dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Pondok Rajek pada Desember 2022. Namun, belum genap satu tahun menikmati kebebasan, ia kini kembali harus berurusan dengan hukum, kasus pemalakan. Yang menimpa sopir truk bermuatan gas LPG ini terjadi pada Selasa, 16 Mei 2023. Dalam kejadian tersebut, RB memaksa sopir truk untuk memberikan uang sebesar Rp10.000 dengan dalih bahwa setiap kendaraan yang melintas harus membayar kepada pelaku. Sigiro menjelaskan bahwa setelah peristiwa tersebut menjadi viral di media sosial, RB sempat melarikan diri dan kabur ke wilayah luar Bogor.